Pasar Tanah Abang akhirnya kembali beroperasi, wajah sempat ditutup di masa PPKM darurat. Sejumlah aturan pun harus diterima dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Di masa perpanjangan PPKM yang berlangsung hingga 2 Agustus mendatang, Pasar Tanah Abang kembali beroperasi dari pukul 7 pagi hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, pertokohan di Tanah Abang masih terlihat sepi. Di masa PPKM ini pun, para pedagang serta karyawan toko dan juga pengunjung harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan menunjukkan kartu vaksin COVID-19 saat hendak masuk ke area Pasar, kapasitas pengunjung pun dibatasi maksimal 50% dari total keseluruhan. Harapannya ya, kita semoga kedepannya inilah banyak yang datang juga belanja, Kak. Soalnya kalau kita libur juga, nggak ada pemasukan bingung juga kan. Diharapkan dengan adanya sejumlah aturan ini dapat mengurangi resiko terjadinya penyebaran COVID-19 di lingkungan Pasar Tanah Abang. Dari Jakarta, Yasmin Atania, Didit Oktavian, Wildan Aulia Pratama, INews, melaporkan.